Nah oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai tentang filter oli pada motor Suzuki Thunder ya 1,2,5 cc ya Jadi filter oli itu posisinya ada di sini Untuk teman-teman yang pemulang untuk cara menggantinya ada di sebelah sini Yaitu ada 3 baut, yaitu kunci 10 Kemudian kalau untuk oli mesin, yaitu di sini Kalau untuk oli mesin, menggantian sudah saya sering buatkan videonya ya Sekarang kita akan mereview dulu untuk seperti apa sih bentuknya bang ya Bagi yang punya Suzuki Thunder ataupun yang belum paham bener ya Berapa tahun tidak diganti-ganti ya Nah ini filter oli Suzuki Thunder ini bisa untuk Shogun, Smash, Satria, ataupun Thunder ya Bentuknya kotak seperti ini, kardusnya Kemudian untuk isinya yaitu bulat Ya, kayak bentuk roller ya Di sini ada hologram SGP ya Agak lumayan lah Tapi kalau misalnya polosan tanpa ada stiker ini, biasanya lebih murah Ya Di sini juga ada kode nomor seri 45H20 Di sini ada sablon Mu'ama ya Jadi nanti taruh di sini Fungsinya ini adalah untuk menyaring oli dari mesin rasio ya Nanti akan dikirim ke arah bagian atas ya Jadi ini pada bagian filter oli Jadi oli itu juga sama-sama disaring Kemudian untuk udara dari garpu juga sama-sama disaring Menggunakan filter Dan misalkan ada yang nanya ya Bang kalau untuk penggantiannya itu berapa lama sih sebenarnya ya Kalau motor teman-teman jarang dipakai Bisa 6 bulan sekali Bisa 1 tahun sekali untuk penggantian filter ya Jadi jangan setiap bulan ganti oli Ganti filter ganti oli Bautnya yang jebol ya Bautnya nanti yang rusak Jadi sebenarnya kalau untuk filter ini antara bagus antara enggak Misalkan di dalam itu boleh di cek Misalkan udah kotor banget Dikiranya resepannya sudah susah Ya itu wajib diganti Fungsinya adalah agar suatu saat nanti oli pada bagian di atas ini Jadi bersih tidak kekurangan ya Jadi nggak ditahan disini banget olinya Kalau misalkan sehariannya kotor Maka olinya itu akan menggumpal pada bagian bawah sini Jadi ini penting Kalau misalkan teman-teman pemakaian Antara harian buat kerja ya Saya sarankan untuk 6 bulan diganti ya Ini harganya cuma 15 Ada yang 25 Ada yang 35 Tergantung toko yang jual ya Tapi saya sarankan Membeli yang ada stiker Mahal dikit nggak apa-apa Ya Daripada yang tidak ada stiker Dia lebih kasar untuk pada bagian Apa namanya Kertas saringannya ya Jadi ini kertas saringan juga Nggak sembarangan kertas ya Ini khusus Yang udah diuji coba Amal lemnya ya Si SGP Jadi pengadaan disini Kemudian teman-teman juga harus ada lempacking ya Sumpahnya tidak rembes pada bagian sini nanti olinya ya Lempacking harganya Rp12.000 Di toko Ataupun di online lebih murah ya Rp9.000 Rp8.000 Ya Kayak gini nih Jadi kalau teman-teman misalkan Mesinnya mudah panas Kemudian masih lancar Takutnya oli pada bagian bawah ke atas itu tidak naik Terhambat oleh pada bagian si filter ini Karena tidak Tidak tembus ke saringan filter Karena udah kotor ya Seperti itu Oke semoga bermanfaat Untuk review ini Nanti kapan-kapan kita akan ganti ya Next video selanjutnya Sekian terima kasih Next video selanjutnya ya Sampai jumpa